Pertama, gempa kecil, habis itu langsung besar. Habis itu saya langsung guling, biar cepat lari. Habis itu saya lihat rumah pada robosel. Dan itu saya lihat rumah pada robosel. Dan kini Sulawesi Tengah mulai pulih dan bangkit. Namun apakah penanganan dan pemulihan bencana di Sulawesi Tengah sudah melibatkan anak-anak? Apakah penting untuk melibatkan anak-anak dan mendengarkan masukan dan harapan mereka dalam proses pemulihan dan pembangunan kembali palu, sigi, dan donggalan? Kami membutuhkan gedung sekolah, buku tulis, tempat pensil, polpen, sempat sekolah, bedasi dengan topi seragam, sama kaos kaki, sama buku tulis, dengan guru-guru, teman yang bisa menghibur. Dengan ada sedikit kakak relawan yang membantu, yang bisa menghibur kami. Beras, minyak, kopi, susu, ikan kaleng, dengan pakaian. Dan perlengkapan sekolah. Bermain, bercerita, dan sebagai tertawa, bahagia, ceria, seperti itu. Penting sekali, saya sudah katakan tadi, penting sekali. Anak-anak zaman now sekarang berbeda dengan anak-anak zaman all. Zaman now sekarang, apabila mereka mengeluarkan pendapat, kita orang tua harus memperhatikan, karena anak itu mempunyai empat hak. Kalau tidak salah, empat hak. Hak untuk hidup. Mereka memang harus hidup, dan mereka tumbuh kembang. Mereka harus, keperluan mereka, apa mereka kita harus penuhi. Itu, karena baru mereka perlu perlindungan. Kita harus melindungi mereka, itulah yang saya katakan tadi. Sekarang baru terasa bahwa anak itu perlu kita lindungi. Dengan kejadian ini, semua orang tua baru sadar bahwa melindungi anak itu sangat besar. Baru mereka punya hak partisipasi. Itu mengeluarkan pendapat, mereka bisa melakukan pendapat. Apa saja, dan kita sebagai orang tua, sebagai kepala jenis, atau sebagai apa saja, kita harus mendengarkan apa yang mereka inginkan. Yang saya butuhkan, tempat tinggal, dengan sekolahnya kami terbangun, dengan masjidnya kami terbangun. Kerja membangkitkan desa, supaya kembali semula sebelum keempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.